Inilah video detik-detik penangkapan ular piton di dalam kandang ayam yang sempat meresahkan warga Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Ular piton jenis sanca kembang sepanjang 4,5 meter tersebut akhirnya berhasil dievakuasi oleh sejumlah warga dan pawang ular. Ular piton yang ditangkap warga ini sempat membuat resah warga karena sejumlah hewan ternak miliknya hilang. Penemuan ular piton di sepanjang sungai Piji bukan kali ini saja terjadi. Tercatat lebih dari 15 dan biasanya ditemukan setelah adanya guyuran hujan dari lereng muria. Di tempat sama itu sekitar 15 kali. Kalau yang di sebelah sungainya itu ada pernah itu 6 meter. Terus di sungai tepuan sana tempur itu pernah 6 meter. Nah dari pegunungan hanya yang turun ke sini. Karena habitatnya itu di pegunungan sudah memungkinkan kalau dia mau di hutan. Untuk sementara, ular sebesar lengan orang dewasa itu dibawa ke rumah pawang ular sebelum diserahkan kepada pihak berwenang. Warga kini diminta untuk waspada atas kemunculan ular piton karena dipergerakan masih banyak ular lain yang bersarang di sekitar bantaran sungai Piji. Henry Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.